Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat Banjarmasinpos dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang kita BITALK Banjarmasinpos bicara apa saja Kali ini di edisi Tribun Series Redaksi Banjarmasinpos kedatangan tamu istimewa Beliau adalah Ketua KPU KALSE Ibu Andi Tentri Sompah Apa sih yang mau kami bahas dalam diskusi kita sore ini Langsung saja kita sapa beliau Untuk membahas BITALK hari ini dengan tema Dinamika Verifikasi Peserta Pemilu 2024 Baik langsung saja Selamat sore Ibu Tendri Sore Mbak Anja Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat Ibu ya? Sehat Baik sebagai Ketua KPU nih Kegiatan Ibu Tendri ini sangat luar biasa padat Mungkin juga Pemirsa Banjarmasinpos Banyak yang belum tahu nih Ibu Pekerjaan KPU itu apa saja nih? Apa saja nih? Meskipun sebagai penyelenggara pemilu ya Sebenarnya apa saja yang dijadikan Kewenangan KPU, tugas KPU Dan sekarang ini Masuk pada tahap verifikasi Yang akan menjadi pokok diskusi kita Sebelum mulai nih Ibu Mungkin bisa pemanasan dulu nih Apa saja sih yang dilakukan KPU Untuk melakukan perhelatan Pesta Demokrasi 2024 nanti? Iya, Mbak Anjar KPU Kalimantan Selatan Dalam kesehariannya memang kelihatan sibuk ya Ya karena sudah masuk tahapan Tahapan yang panjang Dan Alhamdulillah kami Diberi kesempatan untuk berada di KPU Provinsi Kalimantan Selatan Dan yang utama adalah Selain melaksanakan tahapan-tahapan pemilu Yang sudah teratur ya Sudah terjadwal Terjadwal dengan sangat rigid Juga kami mencoba untuk Berusaha untuk bisa melayani Banyak stakeholder yang mengundang Baik sebagai narasumber Maupun konsultasi dari mereka Dari partai politik Atau stakeholder lain Ya banyak juga dari stakeholder itu Yang melakukan Membantu kami Melakukan deklarasi pemilu damai Sehingga Ya kami dengan senang hati gitu ya Bisa hadir Menyempatkan diri Karena itu adalah Menjadi bagian dari Membantu kerja-kerja KPU Dalam konteks Mesosialisasikan Pelaksanaan pemilu Pemilu 2024 Karena memang perlu dukungan Banyak pihak ya Bu Ya betul Pelaksanaan Pesta Demokrasi Kali ini Baik Ibu Tadi kita menyinggung Tengketang tahapan Sekarang ini Yang sedang terkini ya Sedang berlangsung adalah Tahapan verifikasi Bagaimana sih Bu Dinamikanya nih Dan yang sedang ditangani KPU sendiri Apa Apakah ada tantangannya Kandalanya juga mungkin Iya Jadi saat ini Mulai tanggal 26 26 26 kemarin itu Kita sedang 18 Maaf 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 Tanggal 6 Tanggal Lupa lupa Tanggal 10 Maaf 10 Juli itu Sampai dengan Nanti kita Bulan 6 Bulan 6 Tanggal 6 Agustus Kita melakukan Verifikasi Administrasi Terkait bakal calon Nah Dinamikanya Sebenarnya Macem-macem Kalau kemarin kan Sempat ada perpanjangan Jadi perbaikan berkas Sudah dimasukkan semua Sampai tanggal 16 Juli kemarin Lalu Sekarang Kita sedang Memverifikasi Kalau di provinsi Sebenarnya Tidak terlalu banyak Dinamika Yang banyak terjadi Di kabupaten kota Jadi kabupaten kota Ada yang ganda Kalau kita Ada yang ganda Sudah diverifikasi Dan satunya mundur Dari partai lain Sehingga Satunya yang sudah fix Cuma satu Itu saja Yang lain-lainnya Alhamdulillah Semuanya Sesudah sesuai Sudah di Diverifikasi Dan sekarang Sedang proses Insya Allah Tanggal Tanggal 6 Nanti Berakhir Berakhir Apa namanya Ini Berakhir Masa Verifikasi Administrasinya Sehingga Dalam proses ini Kalau di provinsi Tidak terlalu Dinamikanya Tidak terlalu Banyak Karena juga Kemarin kan Ada masa Perbaikan Masa perbaikan Masa perbaikan Itu Bakal calon Melalui partai politik Sudah memasukkan Perbaikan-perbaikan Berkas Berkas mereka Sehingga Sudah terpenuhi Yang seharusnya Belum lengkap Yang terlambat Misalnya Keterangan Sakitnya Itu Kadaluarsa Atau Misalnya Belum lengkap Belum lengkap Kesehatan jiwanya Nah Itu sudah dilengkapi Semua Saat ini Tinggal memverifikasi saja Terkait ijasa Dan sebagainya Yang sudah disampaikan Kemarin ya Bu Memang Kalau kita Melihat Pemberitaan kita juga Bahwa ketika Hari terakhir Itu Justru Banyak sekali Yang memudak Dan itu sempat Ada kendala teknis Mungkin di silonnya juga Sehingga itu Jadi salah satu Sehingga diperpanjang Itu tadi ya Bu Betul Jadi Di hari terakhir Itu Makanya saya berkali-kali Menghimbau Agar partai politik Jangan di Last 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 Karena pasti Takutnya Bersamaan semua Dan kita memang Agak bermasalah Di silon Dan alhamdulillah Pada saat yang Bersamaan juga Dan itu Terjadi di seluruh Indonesia Karena ada gangguan silon Lalu oleh KPURI Memperpanjang Sampai tanggal 16 Kemarin Dan itu Benar-benar oleh partai politik Dimanfaatkan betul Memperbaiki data Dan itu sudah Alhamdulillah Tercover Dan hari ini ya Masih proses lah Kita verifikasi Tapi sejauh ini Saya juga Ngecek ke teman-teman Teknis Sejauh ini Tidak ada kendala Tidak ada kendala Semuanya lancar Dan ketika Pendaftaran kemarin Kan juga Sempat diwarnai Ini ya Bu ya Apa Rontoknya calon Mengundurkan diri Sejumlah parpol Yang ganda itu Mereka mengundurkan diri Kalau ganda Karena kalau Tidak mengundurkan diri Dua-duanya masuk Ya TMS Dua-duanya Kasian Sayang Dengan parpol yang berbeda Dengan parpol yang berbeda Sehingga kita Kalau ada yang Bertemu seperti itu Kita pasti koordinasi Dengan partai politiknya Kemudian Ya yang mana Yang mengajukan pengunduran diri Yang mana yang mereka mundur Itu yang Itu yang kemudian Mungkin di TMS kan Nanti Jadi masih Inilah Perjalanan masih panjang Masih panjang Masih panjang Sebelum penetapan DCT Nanti DTC DCT Itu kan Sebenarnya Kalau dijalani Tidak lama lagi Itu ya November Ya Karena tidak berasa Kita sudah Besok Sudah Agustus Sudah Agustus Sudah Sudah Berakhir Jadi Apa Teman-teman Karena kita Ada 785 Orang Bacalek Yang kita Verifikasi Hari ini Sehingga Lumayan Menyita waktu Karena benar-benar Harus teliti Teliti benar-benar Dicermati Benar-benar Nanti itu Ada masa sangga Juga Kita akan Melibatkan Masyarakat Atau Pihak lain Yang ingin Menyangga Dari Hasil tersebut Tapi dalam Proses ini Kita masih Melihat Memverifikasi Lebih teliti lagi Sebenarnya Teman-teman Sudah Menyisir Satu-satu Apalagi Berulang-ulang Berulang-ulang Supaya Tidak ada Keliruan Di dalam Pencermatan Verifikasi Administrasi Verifikasi Ibu Kalau pengalaman Pemilu Yang sudah-sudah Seringkali Yang jadi persoalan Adalah berkas Calon-calon itu Khususnya Mungkin berkas Ijasahnya Kemudian Gelarnya Karena itu terkait Dengan gelar Yang dituliskannya Itu gimana KPU sendiri Memastikan Itu beres Tidak ada masalah Jadi gini Ada perlu Beberapa hal Yang perlu Dicermati Dan juga Diketahui oleh Masyarakat Bahwa ini adalah Verifikasi Administrasi Jadi kami Bukan verifikasi Faktual Jadi begitu Yang membuat Kami memverifikasi Itu adalah Ketika kami minta Persyaratan Adalah Ijasa Ijasa itulah Yang kami cek Kami cek Kalau itu memang Ada ijasanya Sesuai-sesuai Nama Dan seterusnya Itu sudah selesai Kami tidak Memfaktualkan Mengecek ke Universitasnya Atau ke sekolah SMA-nya Kecuali nanti Di masa sangga Ada masukan Yang mengatakan Misalnya Oh ini tidak benar Atau ada kepalsuan Atau ada yang Geliru Di situ Baru kita bermohon Untuk dilakukan Verifikasi faktual Dan itu yang Memberikan masukan Adalah masyarakat Masyarakat Baik disini Berarti masyarakat Tidak boleh lepas tangan Ibu ya Untuk mengawal juga Jadi bukan hanya Gawih KPU Tapi masyarakat juga Punya kewajiban Pemilu ini Gawih sebumi Gawih sebumi Gawih sebumi Gawih sebumi Gawih sebumi